Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW memberikan cara agar kita bisa lolos dari jembatan Sirat Al-Mustaqim. Lantas benarkah jembatan Sirat Al-Mustaqim bisa membuat kita lupa akan segala hal? Seperti apakah wujudnya jembatan ini? Ketika berhasil melewati jembatan Sirat Al-Mustaqim, diketahui kita akan sampai di surga. Apabila kita terpleset sedikit saja, maka kita akan jatuh ke dalam neraka Jahannam. Meski demikian, kita jangan khawatir. Karena Rasulullah SAW ternyata memberikan cara untuk bisa lolos dari jembatan yang sangat tipis itu. Lantas adakah cara menuju surga tanpa melewati jembatan Sirat Al-Mustaqim? Berikut penjelasannya. Jembatan Sirat Al-Mustaqim adalah jembatan yang terbenteng di atas neraka menuju surga. Selain lebih tipis dari helai rambut, jembatan ini juga lebih tajam dari pedang. Hal ini telah diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan neraka Jahannam itu memiliki jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Di atasnya ada besi-besi yang berpengait. Dalam hadis diceritakan, manusia di atas jembatan itu ada yang melintas laksana kedipan mata. Ada yang seperti kilat dan ada yang bagaikan angin. Ada yang seperti kuda berlari kencang dan ada yang laksana untah berjalan. Para malaikat berkata, Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Maka ada yang selamat, ada yang tercabik-cabik lalu diselamatkan dan juga ada yang digulung dalam neraka di atas wajahnya. Hadis Riwayat Ahmad Saat berada di jembatan Sirot al-Mustaqib, manusia akan berada di situasi tegang. Mereka sudah tidak ingat dan tidak peduli akan orang-orang yang ada di dekatnya. Dalam tiga keadaan, seseorang tidak akan ingat kepada yang lain. Pertama, saat berada di timbangan amal sampai dia mengetahui apakah timbangan amal baiknya ringan atau berat. Kedua, saat berterbangannya catatan amal sampai dia mengetahui di mana catatannya jatuh. Apakah di sebelah kanan, di sebelah kiri atau di belakangnya. Ketika saat berada di jembatan al-Sirot yang dipasangkan di antara dua punggung neraka Jahannam sampai dia mengetahui apakah bisa melintas atau tidak. Hadis Riwayat Abu Daud Lalu, bagaimanakah orang-orang melintasi jembatan Sirot al-Mustaqib? Kala manusia tegang akan melintasi jembatan Sirot al-Mustaqib, para malaikat pun ikut tegang. Karena itu, mereka berdoa, Ya Tuhan, selamatkanlah, selamatkanlah. Hadis Riwayat Bukhari Setiap orang yang melintasi jembatan ini berbeda-beda tergantung amalan yang dikerjakan selama hidupnya. Hal ini sesuai dengan hadis dari Ibn Mas'ud RA Rasulullah SAW bersabda Jembatan al-Sirot dipasangkan di tengah-tengah Jahannam seperti pedang tipis yang sangat tajam. Ia sebuah jembatan yang licin dan mengelincirkan. Di atasnya penuh besi-besi pengait dari api yang siap menyambar, mengait dan menghempaskan ke neraka. Di antara mereka, ada orang yang melintas secepat petir. Dia berhasil selamat dan tak melekat ataupun bergelantungan pada jembatan. Ada pula yang melintas secepat angin. Dia tak melekat di atasnya. Ada pula yang melintas secepat kuda. Dalam hadis juga diceritakan ada yang melintas seperti orang berlari. Ada pula yang melintas seperti orang berjalan cepat. Dan ada yang berjalan seperti orang berjalan normal. Dan manusia yang terakhir melintas adalah seorang laki-laki yang telah hangus terbakar api dan menghadapi kesulitan di atasnya. Kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga berkat kerunia, kemuliaan, dan rahmatnya. Hadis Riwayat Tabrani. Melihat gambaran orang-orang yang melintas jembatan sirat al-mustaqim seharusnya menambah semangat kita untuk melakukan ibadah. Hal ini telah dilakukan oleh para ulama dan solehin. Salah satunya adalah Khalaf bin Ayu. Kisahnya diceritakan dalam Mukha Syafatul Kulu. Beliau adalah orang yang sholat dengan sangat khusyuk. Sampai dia tidak menyadari, lalat kerbau telah menggigitnya. Darah mengalir, tapi ia tetap melanjutkan ibadahnya. Ditanyai perihal kekusyukannya, ia menjawab. Apakah akan merasakan rasa sakit itu? Orang yang sedang berada di hadapan Sang Maharaja, yang maha berkuasa, sementara malaikat maut berada di tengkuknya, neraka berada di sebelah kirinya, dan jembatan al-sirat berada di bawah telapak kakinya. Melewati jembatan sirat al-mustaqim juga bisa menggunakan perahu. Namun hanya orang-orang tertentu yang akan menggunakan perahu itu. Lantas bagaimana cara mendapatkan perahu itu? Dalam kitab Daka'i Kul Akbar, Fi Zikril Jannah Wan Nar, dijelaskan ada orang-orang yang akan mengendarai perahu untuk melewati jembatan sirat al-mustaqim nantinya. Yang akan menjadi kapal atau perahu menuju surga Allah SWT adalah masjid. Orang-orang yang beruntung yang akan berada dalam perahu itu adalah mereka yang gemar melaksanakan ibadah di dalam masjid. Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa ada satu kaum yang berada dekat jembatan. Mereka menangis dan berharap ada yang menolong. Mereka berkata, Siapakah gerangan yang bakal menyelamatkan kita dari api neraka padahal kita tidak kuasa melewati jembatan ini? Malaikat Jibril pun datang dan bertanya hal apa yang membuat kaum itu tak bisa melewati jembatan itu. Mereka pun menjawab bahwa mereka takut melewati jembatan itu. Malaikat Jibril pun berkata, Apakah ketika di dunia kalian menemui lautan? Bagaimana kalian menyeberanginya? Mereka pun menjawab bahwa mereka menggunakan perahu untuk menyeberang. Malaikat Jibril pun datang dengan membawa masjid dalam bentuk perahu. Masjid ini tempat yang sering mereka datangi ketika di dunia. Mereka beribadah di dalamnya. Mereka pun duduk di dalam perahu itu. Inilah masjid-masjid yang telah kalian pergunakan untuk sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah di masjid juga diungkapkan oleh Abdul Mas'ud RA yang berkata, Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah kelak sebagai seorang muslim, maka hendaklah menjaga sholat sekiranya datang panggilannya. Sesungguhnya Allah telah memberikan sunnah-sunnah petunjuk melalui nabinya. Dan sholat adalah termasuk sunnah petunjuk. Seandainya kalian mengerjakan sholat di rumah-rumah kalian, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Tidak ada orang yang bersuci, kemudian menyempurnakan sucinya, lalu pergi ke masjid melainkan Allah mencatat kebaikan baginya dari setiap langkah. Sholat memang bisa dikerjakan sendiri maupun berjamaah, namun lebih akhdal jika dilakukan berjamaah. Rasulullah selalu mewanti-wanti umatnya untuk melakukan sholat berjamaah. Hal ini sesuai hadis dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda, Siapa saja yang menjaga sholat lima waktu secara berjamaah, maka ia menjadi orang pertama yang melintasi jembatan asirat yang secepatnya seperti kilat menyambar. Kemudian dikumpulkan Allah bersama golongan tabi'in. Hadis Riwet Tabrani. Sholat menjadi penyelamat seseorang, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Perintah sholat pun telah diberikan. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab atau Al-Quran, dan didikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45 Semoga dengan kisah ini menjadi suatu pelajaran yang bermanfaat bagi kita, dan semoga menambahkan iman kita kepada Allah SWT, dan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh